Kita lanjutkan kawan-kawan Sekarang kita akan memulai membajak sawah dengan operator handalnya nih kawan saya Dulu suka mancing, sekarang menjadi operator mesin Om Kamsa, ini kawan dulu saya nih waktu tahun 89 Sekarang menjadi operator mesin Ya, semoga lancar Inilah dia kawan-kawan Operator mesin Yanmar Berada di blok sawah Panyawungan Desa Dadeharja Dengan sawahnya yang luasnya sekitar kurang lebih ada 3 hektare untuk daerah sini Tuh, tampak jalan di sini sangat dekat sekali dengan jalan raya Sehingga persawahan di sini sangat strategis Datang mesin baru, ini tinggal turun saja ke sawah Inilah sawah blok Panyawungan Desa Dadeharja Dimana beberapa hari kebelakang saya mendapat ondangan dari operator mesin Katanya datang dong ke sawah Panyawungan nih Mau membajak sawah Pengen viral Di dunia maya Siapa tahu bisa masukin dosiar Yuk kita lanjutkan kawan-kawan ke video berikutnya Ya kita lanjutkan kawan-kawan Inilah keseruannya menonton Traktor Mesinnya Yanmar dengan bodi sasisnya Trisna Dan mesin ini sangat tangguh Karena ini memang sudah lama nih belinya Tadi kata operator katanya ini dulu nih Tunggu berapa ya Kurang lebih ini beli sekitar 18 juta Mesin Yanmar dengan Bodi sasisnya Trisna Sawah blok daerah Panyawungan Sawah ini Sawah yang Termasuk sawah Subur Dalam bahasa Panyawungan Sawah natet sena loh Bisa mencapai Tiga kali Dalam satu tahun Karena memang Persawahan disini Sangat dekat sekali dengan Sumber air Tampak sesekali ya Operator Membetulkan singkalnya Karena memang tanahnya Sangat lengket Ya inilah dia Pleasure one Menonton Membajak sawah Menggunakan mesin Traktor Yanmar Dengan Bodi sasisnya Atau rangkanya Krisna Tampak sesekali ini Operator Mesin Kerepotan juga Karena memang disini Tanahnya ini Dalam ya Kalau bahasa Panyawungan Maksudkan ledok Tanahnya Jadi Laman operator Nangtung Tia Sampai tuur Sehingga disini Harus Ekstra Hati-hati Karena memang Mesinnya ini Bisa Masuk ke dalam Lumpur Terperosok Ya Seuruh operator Tia Tia Mabes Mesina Cina Ayu Nate Tia Tanah Nate Kan Ladok Jadi Mesin Nate Mabes Wai Ya Seperti Itulah Suka Duka Menjadi Operator Mesin Jadi Faktor Tanahnya Itu Tidak Semuanya Sama Ini Operator Handalnya Adalah Tang Kamsa Kawan Lama Dulu Kawan Ngusup Kawan Nguruk Mancing Dikali Cijolang Sekarang Mencoba Menjadi Operator Mesin Sesekali Operator Mesin Harus Membersihkan Singkalnya Karena Ini Tanahnya Katanya Lencet Banget Tepel Pison Kena tanuh Nate Siga Ulen Dan Ini Tampak Juga Suara Gumeristiknya Sudah Terdengar Ini Katanya Akibat Penbellnya Keteringan Sehingga Ini Terdengar Bunyi Gumeristik Seperti Ini Saya Paling Senang Dengar Suara Yang Unik Unik Dulu Tahun 2019 Kalau tidak Salah Saya Memvideo Mesin Tua Kepunyaan Kepunyaannya Pak Yadi Suaranya Seperti ini Unik Saya Senang Dengan Suara Yang Unik Unik Nah Seperti itu Ini Disini Ada Lagi Traktor Dengan Suara Yang Unik Semangat Terus Bapak Operator Semoga Sehat Panjang Umur Dan Banyak Rezekinya Daerah Sawah Sebelah Barat Ini Disini Karena Tanahnya Sangat Empuk Sekali Ledok Kepisan Misina Sur Kakan Operator Jadi Roda Mesin Terendam Lumpurnya Hampir 50% Tuh Kelihatannya Mesinnya Sampai Terperosok Seperti itu Dan Ini Sangat Menyulitkan Bagi Operator Yuk Kita Lihat Dari Dekat Seperti Apa Ya Tampak Mesin Sudah Jalan Lagi Tuan 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 Bisa Kelihatan Akibat Ini Dalam Banget Tanah Sehingga Ini Operator Merasa Kesulitan Juga Rodanya Selit Dan Harus Sedikit Didorong Menjadi Operator Mesin Harus Penuh Dengan Kesabaran Karena Tidak Semuanya Tanah Sawah Itu Enak Ya Nyaman Untuk Di Bajak Ini Kebetulan Saja Sawah Daerah Panyawungan Lokasinya Seperti Ini Ternyata Ini Tanahnya Empuk Banget Di Di Atas Juga Ada Tiang Listrik Ini Jalur Tinggi Kalau Tiang Listrik Ini Jatuh Bisa Berbahaya Juga Buat Orang Orang Yang Lagi Di Sawah Karena Ini Tegang Tegangannya Tegangan Tinggi Ya Kelihatan Kakang Operator Meninggalkan Tempat Dulu Barangkali Ini Ada Perubahan Strategi Apakah Berhenti Dulu Atau Memakai Cara Lain Kita Lihat Teman Teman Mesin Mulai Dijalankan Lagi Sementara Operator Enjoy Enjoy Saja Santai Tidak Terburu Buru Karena Memang Ini Menguras Tenaga Dimana Kakang Operator Ini Lagi Menjalankan Ibadah Puasa Jadi Santai Sajalah Tidak Usah Terburu Buru Untuk Jasa Membajak Sawah Setiap Daerah Atau Desa Berbeda Beda Disini Katanya Daerah Penyawungan 250.000 Per 100 Batak Sementara Kemarin Saya Waktu Main Di Bojong 200.000 Per 100 Batak Jadi Itu Upah Tidak Sama Tergantung Lokasi Dan Peraturan Peraturan Yang Diterapkan Oleh Desa Setempat Inilah Lokasi Sawah Di Daerah Penyawungan Ya Saya Barusan Berbincang Bincang Sama Kakang Operator Katanya Ini Tanah Seperti Ini Ledok Seluruh Bahasa Tanya Wung Nama Harus Pakai Jelly Gen Kompan Kedah Nganggu Kompan Jena Sabab Yor Dan Mabes Ya Inilah Teknik Teknik Yang Digunakan Oleh Operator Mesin Yang Sudah Banyak Pengalamannya Jadi Melihat Tanah Seperti Ini Dianggap Biasa Saja Jadi Ada Tekniknya Yaitu Memakai Jelly Can Atau Kompan Nanti Kompannya Dipasang Di Roda Sebelah Kiri Dan Kanan Ya Semoga Bermanfaat Kawan-kawanku Terima kasih Telah Menonton Tayangan Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh